selamat menikmati ada 3 butir telur 1 utuh 2 biji kuningnya yang diambil putihnya dibuang terus ada tepung terigu 550 gram susu 300 ml mentega 50 gram gula pasir 1 cangkir atau 100 gram terus garam secukupnya sama ragi 1 sendok makan ini kita siapkan kita panaskan susu buat larut gula sama ragi diamkan selama 7 menit atau 5 menit aduk gulanya biar larut kita taruh raginya 2 sendok teh atau 1 sendok makan aduk dan diamkan selama 5 atau 7 menit ya teman-teman nah disini sudah sudah mengembang ya raginya ya kita tuang telurnya ya 2 kuning telur 1 biji utuh kemudian kita tuang juga tepung terigunya ya 550 gram ya 5 gelas setengah ya kalau aku-aku ukur gelas ini teman-teman karena di rumah majikan gak ada timbangan ini aku juga taruh manteganya ya sekalian sama garam ya teman-teman garam sejuknya aja terus kita mixer teman-teman awalnya kita mixer dengan kecepatan rendah ya setelah tercampur kita bagi kecepatan tinggi ya sampai mixer sampai gak lengket ya di loyangnya ya teman-teman ini roti ala kampung ya teman-teman saya mencoba buat untuk majikan eh ternyata mereka suka mudah-mudahan berhasil ini teman-teman udah kalis teman-teman ini kita taruh di loyang ya ini udah naik ini kita siapkan ya talangnya disini aku memakai pinggan ya soalnya disini di rumah majikan gak ada timbangan gitu jadi aku pakai ukuran ukuran penagin saja ya biar sama rata besarnya gitu tuip nagin buat kahwah aku bikin ukuran roti tuh soalnya majikan gak ada ya gak ada timbangan rotinya maksudnya timbangan tepungnya ya gak ada jadi aku pakai gitu kayak di kampung aku begitu ya teman-teman pakai apa ya penutup pokoknya yang agak besar kayak gitu jadi besarnya itu dibulatin sama gak perlu pakai timbangan yang agak besar yang agak besar yang agak besar oh ya teman-teman gangnya pakai api bawah dulu ya teman-teman baru api atas alas alas ada saya jubah saya asal misal halwat misal maya habis inilah roti ala kampung rotinya di make up pisogir, pikafir oke teman-teman selamat mencoba ya terima kasih banyak yang sudah nonton ya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh